Yaudah, kita mulai Hai, selamat datang kembali di Autoflog Channel Kembali lagi bareng aku, Mia Di Beauty Time with Autoflog Kenapa Beauty Time? Karena Ini tuh aku mau bahas tentang produk kecantikan Dan salah satu produk dari brandnya Scarlet Yaitu Taraaa, serumnya Serum Scarlet ini Aku mau kupas tentang ingredientsnya Jadi kalian sebelum beli, kalian lihat dulu video ini Dan ketahui dulu ingredientsnya apa Oke, mari kita bahas Oke, yang pertama mau aku bahas yaitu tentang packagingnya Tuh, kalian lihat packagingnya disini Kecil dan ini tuh Apa ya, bisa dibilang Averdable banget untuk dibawa-bawa gitu Kemudian Ini tadi aku masukin lagi ya Kemudian disini Di kotaknya itu udah tertera Ingredientsnya Tuh, kalian lihat udah ada ingredientsnya Jadi menggampankan pembeli untuk tahu gitu Ingredientsnya apa aja Dan di bagian depannya juga Udah dibikin Kandungan utamanya Itu apa Mengandung tea tree Tea tree water Salicylic acid Dan liquorice Kemudian disini dibikin 99% Oil free Jadi untuk yang kulit berminyak Ini aman banget ya Kemudian pas dibuka Kita buka Kayak baru beli aja Nah, packaging di dalamnya tuh aman banget Karena itu ada kayak gini lagi Kayak Paket gitu Itu Membentuk bodinya Si Serumnya Terus Kita keluarin dulu Nah, botolnya kaca dan ampul Seperti serum pada umumnya juga Ini tuh ngingetin aku Packagingnya tuh kayak Serum something Buat kalian yang udah pake something Pasti tahu Gimana packagingnya Terus Ini tuh Cantik banget kan Tuh Cantik banget gak sih Botolnya kaca Bening Jadi kita bisa lihat Isinya Berapa juga Bisa kita lihat Kemudian Disini juga Diantumin disini Adalah Kandungan aktif Dari si serum ini Nah Kandungan aktifnya itu Ada Tea tree water Jeju centella asiatica Vitamin C Salicylic acid Dan Lico rice extract Nah Harganya juga Kalian tahu berapa Rp 75.000 Oh my god Serum mana lagi Yang menghasilkan Kandungan yang Di dalamnya tuh Bagus-bagus Dengan harga Rp 75.000 Cuma ini Cuma ini ya Bagus banget lah Pokoknya Selain harganya worth it Terus kandungannya Bagus-bagus Pasti kalian tergiur kan Dengan Melihat Baca kandungan Wah ada centella asiatica Beli Gitu Tapi tunggu dulu Kalian harus Tahu dulu gitu Kandungannya Aman gak Buat wajah Kalian yang kulit Kalian sensitif Atau kalian yang Misalnya Kulit kalian kering Atau kombinasi Aman gak sih Gitu Nah sekarang Kita bahas Terus Untuk Isinya Tuh Sama aja sih Kayak serum pada umumnya Dibilang cair Enggak Dibilang kental Juga Enggak gitu Biasa aja Gitu Sama aja sih Yang aku gak suka dari Ini tuh adalah Baunya Baunya Kayak Bau-bau Bau Bukan bangke ya Bau asam gitu loh Mungkin karena Kandungan si Titrinya itu Baunya Kayak Kayak Nyengat gitu Cuman pas dipake Ya gak masalah sih Baunya gak ganggu juga Masuk ke Manfaat Dari serum ini Apa aja sih Manfaatnya Bener gak sih Ngilangin jerawat Kuy Kita bahas Nah setelah tadi Kita bahas packagingnya Kita bahas tentang Manfaatnya Nah manfaatnya itu Udah pasti ya Kalian tahu Untuk menghilangkan jerawat Dan bekas jerawat Karena dia pengandung Sentella asiatica Yang bisa Memudarkan bekas jerawat Dan yang untuk Menghilangkan jerawat itu Adalah Salicylic acidnya sendiri Kemudian Membantu Meregenerasi kulit Membantu Memudarkan Bekas jerawat Seperti yang aku bilang tadi Yang ketiga Itu Membantu Mencairkan kulit Secara aman Karena Dia disini Menggunakan Ekstrak Likorice Jadi Likorice itu Bisa mencairkan kulit Biar lebih kenyal gitu loh Dan Vitamin C Yang berguna Untuk Anti Oksiden Dan Anti Polusi Nah Bagus banget kan Kandungannya Disini Jadi Udah pasti Cucuk gak sih Buat kulit aku Nah Kita bahas lagi nih Karena masih ada Ingredients lain Yang harus Kalian Ketahui Ini tuh Serumnya Diformulasikan Dengan 99% Oil free Alias Gak ada Minyaknya Sama sekali Jadi untuk kulit Berminyak Ini Sangat aman Dipakai Karena gak Bakal bikin Buka kalian tuh Kayak kilang minyak Gitu Kemudian Vitamin C Disini juga Yang ada Di dalam Kandungan ini Bukan yang pure Vitamin C Dengan konsentrasi Tinggi Enggak Ini tuh Aman Aman juga Digunakan Untuk kulit Sensitive Karena dia Gak terlalu Keras Untuk Digunakan Nah disini Vitamin C nya Berupa Ascorbyl Glukoside Jadi Itu tuh Adalah Turunan Dari Vitamin C Itu sendiri Kulit sensitif Ini boleh Banget ya Kemudian Selain Kandungan utama Tadi Masih banyak lagi Kandungan Yang lain Yang menurut aku Ada Yang harus Diwanti Wanti Gitu Ini tuh Cocok Digunakan Untuk kulit Yang Kering Cenderung Berminyak Gitu Tapi Kalau menurut aku Kalau kalian punya Dry skin Enggak Jangan deh Gitu Kenapa Karena Pribadi aku Maka sendiri Ya Itu tuh Hasilnya kan Memang Sama sekali Dia gak Mandung minyak Jadi Muka kayak Kering Kering Gitu Kering Bukan ketarik Kering aja Gitu Kalau kalian gak suka Muka kalian kering Ya Jangan Pakai ini Karena ada Dua kandungan Aktif Yang harus Kalian Hati-hati Makanya Yaitu Salicylic acid Itu sendiri Yang berfungsi Untuk menghilangkan Jerawat Tapi Karena disini Gak dikasih tau Salicylic acid Itu konsentrasinya Berapa Berapa persen Gak dikasih tau ya Jadi kita Harus Hati-hati Untuk yang kulit Sensitive Karena kalau Misalnya Konsentrasi salicylic acid Disini tinggi Terleta Itu bisa Menyebabkan Iritasi Pada kulit Yang kedua Kandungan Yang harus Hati-hati Banyak Itu Citric acid Jadi dua kandungan Itu harus Kalau untuk Yang kulit sensitif Hati-hati ya Kulit aku juga sensitif Tapi aku Cocok kok Maka ini Nanti aku bahas Review Pemakaian aku Kemudian Ada lagi Kandungan Yang sangat Disayangkan Yaitu Ada Dua kandungan Komedogenik Yang Bisa Mengubat Kori-kori Kalian Yang mengandung Ekstrak Buah Zaitun Itu Yang memiliki Indeks Komedogenik 2 Dan Ada lagi Gutirian Dulykol Yang mengandung Ekstrak Komedogenik 1 Yang bisa dibilang Sama sekali Gak akan Menimbulkan Komedogenik Jadi aman Mesti aman Kalau Komedogeniknya 1 Yang perlu Di Wattwatt Itu yang Ekstrak Zaitun Tadi Jadi Kalau kalian Yang juga Berkomedo Ada Blackhead Dan Whitehead Itu Ya Harus Hati-hati Juga Mereka Dan Yang Disayangkan Lagi Itu No Banget Untuk Yang Kungal Acne Jadi Ya Sangat Disusalkan Sekali Kenapa Yang Kungal Acne Gak Bisa Karena Ini Mengandung Ekstrak Buah Zaitun Tadi Yang Menyebabkan Komedogenik Apalagi Untuk Kungal Acne Sangat Tidak Bisa Menggunakan Kandungan Itu Kemudian Ada Disini Subflower Yang Berupa Seed Oil Nah Yang Kita Tau Kan Kungal Acne Harus Menghindari Yang Namanya Seed Oil Kan Jadi Untuk Kungal Acne Kamu Jangan Pake Ini Kecuali Kungal Acne Tentuk Cuma Satu Satu Doang Kamu Mau Coba Coba Silahkan Tapi Ini Balik Lagi Ke Kulit Kamu Masing Masing Karena Skincare Itu Cocok Cocok Kan Di Kita Tau Juga Misalnya Di Aku Cocok Di Kalian Cocok Di Kalian Cocok Di Aku Belum Cocok Jadi Balik Kalian Itu Yang Perlu Poin Poin Penting Yang Harus Kalian Tau Dulu Sebelum Beli Serum Ini Nah Sekarang Aku Mau Review Pemakaian Aku Selama Satu Minggu Semuanya Udah Lama Banget Aku Mau Review Ini Sebelum Video Yang Lain Keluar Cuman Kurang Afdol Kalau Aku Review Tanpa Aku Coba Dulu Makanya Karena Aku Lagi Asmocon Kemarin Yang Aku Bukan Ini Bukan Yang Breaking Serum Tapi Kalau Buat Kalian Yang Mencerakan Pulit Dan Kalian Bisa Yang Bright Serum Nah Situ Aku Maka Ini Itu Aku Biasanya Maka Ini Malam Setelah Cuci Muka Dan Step Aku Cuma Sampai Di Serum Aja Abis Itu Udah Waktu Itu Aku Punya Jerawat Di Kecil Dan Pas Maka Ini Besok Langsung Ilang Aku Rutin Maka Selama Dua Hari Beneran Ilang Banget Dan Aku Rutinin Lagi Ternyata Memang Nggak Nungguhin Step Banget Udah Kalau Dinilai Dari 1 Sampai 10 Aku Ngasih Nilai 8,5 Per 10 Karena Sebagus Itu Serum Mana Lagi Kan Yang Harganya 75 Ribu Coba Tapi Kandungannya Bagus Banget 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 Kandungan Aktif Yang Bagus Ada T3 Salicylic Acid Lipor Rice Itu Jarang Dipadukan Dalam Satu Serum Gitu Paling Kalau Ada Salicylic Acid Doang Atau Misalnya T3 Campur Vitamin C Gitu Tapi Disini Sudah Lengkap Banget Nah Saran Aku Kalau Kalian Mau Beli Kalau Untuk Yang kulit Sentitif Ini Cukup Safe Tapi Mengandung Komedogenik Dan Itu Harus Hati-hati Banget Kalian Pakai Dan Untuk Yang Dry Skin Dan Untuk Yang Dry Skin Itu Menurut Aku Jangan Dih Karena Ini Kayak Ngimbulin Kering Gitu Loh Bagus Kalian Cari Serum Yang Lebih Gentle Lagi Dan Mengelembabkan Kulit Kalian Aku Maka Ini Kering Banget Loh Bukan Kering Banget Maksudnya Kering Kering Bukan Kering Yang Narik Muka Gitu Nah Jadi Itu Dia Review Aku Dari Serum Ini Menurut Aku Ini Bagus Bagus Di Aku Gak Tau Kalau Di Kalian Gimana Kemudian Coba Kalian Nanti Boleh Comment Di Bawah Gimana Reaksi Carum Ini Karena Harganya Murah Pasti Bikin Orang Pergi Dan Itu Dia Review Dari Aku Sekian Dulu Video Dari Aku Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Untuk Like Video Ini Dan Share Keteman Kalian Serta Subscribe Channel Ini Dan Bunyikan Lonceng Biar Kalian Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Aku Mana Minggu Depan Aku Bikin Review Serum Yang Lain Gitu Kan Jangan Lupa Jangan Komen Nanti Di Bawah Yang Udah Mencoba Serum Ini Gimana Reaksinya Di Muka Kalian Dan Komen Juga Jenis Kulit Kalian Gimana Gak Ada Salah Untuk Kita Berbagi Pengalaman Tentang Serum Scarlet Oke Sampai Jumpa Lepik K allemaal With An K K K K Si K K